Calon Presiden nomor 23 Ganjar Pernowo disambut dengan upacara adat Dayak saat mengikuti pesta rakyat di rumah adat Lingga, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyoroti permasalahan yang dialami oleh petani sawit dan konflik masyarakat adat di Kalimantan. Kehadiran Ganjar disambut meriah oleh ribuan pendukung dan simpatisan Ganjar Mahfud yang telah menunggu sejak pagi hari. Dalam orasinya, Ganjar mencatat sejumlah masalah yang dialami oleh petani sawit di Kalimantan diantaranya soal legalitas lahan, serta mengenai proses produksi sawit. Ganjar menyebut akan membuat badan sawit nasional serta memastikan kemudahan mendapatkan pupuk dan menjaga stabilitas harga. Selain itu, Ganjar juga menyoroti kondisi masyarakat adat Dayak yang kerap bermasalah dengan sengketa tanah dan lahan. Ganjar berkomitmen akan menyelesaikan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat untuk memberikan kepastian terhadap masyarakat adat. Sebuah perjuangan yang tidak gampang, hormat setinggi-tingginya. Hari ini su yang menonjol di Kalimantan Barat adalah sawit, termasuk karet sebenarnya. Satu terkait dengan lahan, sama dengan yang terjadi di Sumatera Utara. Kepastian lahan agar sengketa-sengketa yang terjadi segera selesai. Memastikan hukum terkait dengan tanah dan land reformnya. Yang kedua adalah TBS nyatan dan buah segarnya yang harganya mesti terkendali. Dan yang tentu yang ketiga governance tata pengelolaan sawit yang hari ini disampaikan kepada saya rasanya mesti punya badan sawit nasional di bawah presiden. Karena ini komoditas yang cukup besar dan kita juara dunia. Yang kedua tentu infrastruktur di daerah, di desa terkait dengan perkebunan, baik itu sawit maupun karet, Pak Lazarus disampaikan kepada kami. Kalau itu tidak kita intervensi, tidak selesai-selesai. Dan harga buahnya jatuh ketika transportasi buruk karena infrastruktur desanya buruk. Buruk.